Om Swastiastu, hai halo pemirsa apa kabar anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya satu jam kembali hadir bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Nah kalaupun saat ini anda merasa kurang nyaman dengan kesehatan anda, jangan khawatir ada Minyak Apun Ganapati yang akan memberikan solusi terbaik bagi kesehatan anda. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, di satu jam kali ini tentunya kita akan menghadirkan dua orang seniman yang akan menghibur kita, siapa dia makanya jangan kemana-mana tetap di satu jam. Terima kasih telah menonton! Kukus senggakin memanjakin ya ikran yang pada, sesai-sai pesutia ngalahin umat. Terima kasih telah menonton! Dikin-kene uling semang an tiga berdeng. Ngalih sekaya, apang, ada anggan jumat. Dan binabu kengalih balang abu alutan Bahan besik tambus, manda dua tambus Apangi dan bungut pone mekudus Kedus sesai yang ngalih rejeki Tan binabu kengalih balang abu alutan Cari ane sube mati Tan binabu kengalih balang abu alutan Siabe matatu di bawah Mirip lebih peduman hidupi Lenggar jalanan ya diastun Pahit rasa yang Dan binabu kengalih balang abu alutan Bahan besik tambus, manda dua tambus Apangi dan bungut pone mekudus Kedus sesai yang ngalih rejeki Tan binabu kengalih balang abu alutan Tan binabu kengalih balang abu alutan Siabe matatu di bawah Tan binabu kengalih balang abu alutan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Urm . Pertanyaan Agus Assalamualaikum Apa kabar Nakan Sehat ya Oke Kita ngobrol yuk Duduk dulu Duduk Duduk Sini sini Beli sekarang Di situ aja ya Oke Tebak tangan dulu dong Buat Beli nakan Agus Asik Sudah diajak Koploan kita ya aduh bajunya keren saya wetter saya kursi enggak kan, enggak kabar? sehat sehat selalu ya dia enggak seger saya enggak gelam-gelaman satu jam apalagi sudah ada minyak menggelam itu ada minyak apun segar enggak kan, tadi ada lagu nangkep balang ngaleh balang, ngabe alutan alutan itu apa sih? alutan ini kayak di sawah-sawah ini serius yang ngawah, ngalutan alutan wakil tidak boleh jember wakil enggak melusing nangwa ngalutan maka ada menakon alu oh alat iya ah gitu apa yang di ah ini ada arti makna dibalik lagu itu kalau ngaleh balang, ngabe alutan gunna sekarang abisnya sekarang tapi tetap bekerja dengan giat gitu Oh itu artinya patuh sero FD yang sami kentan janji mudangkan dan imugai sekarang habis Oh jadi lelahang itu juga sudah mendapat apa ya pengakuan nih banyak sekali viewersnya di YouTube ya ya lagu itu itu sudah cukup lama juga ya lagu Nika itu single keberapa sih dari seorang ngakar single ke-6 ke-6 Iya dan sudah mendapat sudah bisa didengarkan juga oleh penggemar lagu Bali ya Sudah nggak kan segerde nah itu bintang tamu sudah menunggu dulu sebenarnya sejak kapan sih seorang ngakar Niki sendiri terjun ke dunia tarik suara nih kit yang sendiri dari tahun 2010 2010 kok cukup lama juga ya cukup lama dari 2010 sampai asal ini sudah sudah berapa hasil karya yang dikeluarkan oleh seorang ngakar Agus Niki sedih titiang sendiri hasil karya ada 10 ada 10 iya 10 single Iya tapi tapi yang tampil di YouTube cuman ada enam ada enam dan kemudian mungkin mungkin akan ada ditampilkan lagi ya hasilnya karyanya seorang ngakar Niki sendiri ya akan hasil dimana sih hati dia ngasih tulikup tulikup gianyar ya Oh gianyar das ngorong lukung tulikup gianyar tulikup di gianyar ya dan yang pastinya dengan ngaleh balang ngabe alutan ngabe alutan itu single dari seorang akan yang ke keberapa dari dari sepuluh karya ngakan ketujuh jadinya ketujuhnya dan sekali lagi ini bukan bukan bicara tentang pendatang baru ya cukup lama juga seorang akan Agus Niki sendiri terjun ke dunia tarik suara Nah awal mulanya terjun ke dunia tarik suara itu seperti apa perjalanannya dari seorang akan Agus Niki awal mulanya karena kulian ikut lomba dulu di sekolah tidak Oh ten masuk dan masuk ikut-ikut lomba ikut lomba mengikuti lomba siapa yang pertama kali mengetahui wah ini bakat seorang akan bisa bisa nyanyi juga arti yang demun yang mengajak di tiang beli dek pekir Oh ya ya beli dek pekir Halo beli dek pekir nih kangen nih cukup lama juga tuh lagu apa penyanyi lawas kita juga ya beli dek pekir kemudian diajak latihan belajar diajari oleh beliau gintang sampai diajari kapok diajari nyanyi diajar diajari nyanyi iya Oh beli dek pekir yang yang awalnya yang mengawali di tiang terjun di dunia tarik suara tarik suara gintang tapi sebelumnya memang suka suka memang hobi memang hobi ya hobinya dari kecil dari SMP dari SMP ya oke kemudian ikut lomba-lomba dari SMA dari SMA ya pernah ikut BRTV nggak oh tidak oh tidak kenapa nggak ikut dari BRTV coba dari dulu ya ternyata dari tuliku banyak juga loh permata ibaratnya permata-permata yang perlu digosok ya akhirnya muncul dari seorang Agus kok Agus sih ngakan Agus Niki sendiri nah dari perjalanan ikut-ikut lomba kemudian perjalanan seorang yang akan Agus sampai melahirkan banyak sekali karya-karya sampai saat ini seperti apa ya 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 sering terus belajar diajak belajar dan diajak keliling sama beli deknya juga kenten beli dek pekir iya keliling mudian ke desa-desa Oke tuh keliling mudian aja dari panggung ke panggung ngikutin di beli dek pekir seperti itu ya dari sana juga terasah ya Iya terasah dia jiwa apa ya entertainnya dari seorang gak ngakan Agus sendiri Oke baik untuk lagu berikutnya apa apa yang akan di nyanyi tampilkan nih di satu jam apa Bajang Rebutan Bajang Rebutan Bajang Rebutan Iya saja kita dengarkan Bajang Rebutan dari ngakan Agus selamat menyaksikan ya ya swastiastu semuatan balik TV serangan senaming adiloh hayu angop saja beli ngedonang pankejikigen iloh Bajang desa dati Rebutan abuk lantai menggambar bibih barat delima mengode hati yang mungkinnya manis gati selesai ngedonang pankejikigen iloh hayu angop saja rasa musuh kena beli ini hantu me kadeh uyang paling beli sesai sambu ngedonang mengalahin beli ngalehanak muane elena pangzing belinya aget hati Ya buat semua dan balik TV semangat dong yang di belakang Oh hadik, teruskan beli nih sujati Dia setonja, beli mengemasin mati Kita sayang beli, capin ding ilo, rumah da' ilo, status atyakin beli Buat beli, pada seberana, bisa do' goyang, asik, kita goyang berang-berangnya Selidik dan ilohe, rasa nusuk kena beli nih Untuk mekandu, yang paling beli sesai Sampun aja, mengalahin beli Ngelehana muane elenat Bangsing beli nyakit dati Ya sementen balik TV, tetep semangat nge Buat yang di belakang, tepon tangan dong lagi sekali Bersama MC kita, yang sangat ganteng Oh hadik, teruskan beli nih sujati Dia setonja, beli mengemasin mati Kita sayang beli, capin ding ilo, rumah da' ilo, status atyakin beli Oh hadik, teruskan beli nih sujati Oh hadik, teruskan beli nih sujati Dia setonja, beli mengemasin mati Kita sayang beli, capin ding ilo, rumah da' ilo, status atyakin beli Ya tepon tangan dong buat presenter kita Presenter Bali TV dulunya bersama Kelima di sebuah negara Terima kasih Terima kasih Oke Capek ya Lumayan Faktor U juga Pasti ngerogi Baik Bajang Rebutan Itu single yang keberapa dari seorang ngakan Agus Single yang ke delapan Single yang ke delapan Ini ada, 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 ada Kalau kita simak dari syair-syairnya Kemudian aransemennya Ada warna-warna depekir juga enggak kan? Iya, ada Kalau kita dengarkan ini depekir Lagu karya-karya dari seorang depekir Ini bisa dikatakan itu menjadi apa ya Acuan juga dari seorang ngakan Agus Kalau Bajang Rebutan Bu Niki Asal karanya beli Yansu Yansu Ya penyanyi lawas kita Jangan diberangin penyanyi lawas Penyanyi Nupidan Singkema Rebin Kembali bangkit ya Beli Yansu yang dari Ganyar juga ya? Iya Ganyar Celuk Dari Celuk Celia-celuk Buruan Buruan Kita pernah kesana ya Bu produser ya Belianso ya Oh Belianso kangen nih Kita kangen sama Belianso juga ya Ini harus dibangkitkan lagi nih penyanyi-penyanyi Yang dulu yang pernah meramaikan belantika musik Bali kita ya Dan yang pastinya itu single yang ke-8 dari seorang dek apa Ngakan Agus Niki sendiri Itu akhirnya bisa-bisa berkolaborasi dengan Belianso nih Gimana ceritanya? Tiang sengaja kesana untuk mengunjungi Belianso dan dikasih lah tiang gitu lagu gitu Disuruh membikinkan musik langsung suruh merilis Aransemennya dari? Aransemennya Nopakenceng Oh Nopakenceng? Iya Penyanyi anak-anak itu Dan ini kan bergede ya? Sudah Bekele ya Yang dulu duat sama Giami Giami ya Giami ya oke Dan yang pastinya ini juga sudah mendapat apresiasi juga dari penggemar lagu Bali Apa yang dirasakan dari seorang Ngakan Agus Niki sendiri dengan beberapa single-nya Yang juga mendapat hati-hati penggemar lagu Bali Niki sendiri? Tiang sendiri merasa senang karena hasil karya Tiang bisa diterima dan bisa dibawakan oleh teman-teman juga gitu Tiang merasa bangga gitu sebagai pelaku seni gitu Tapi sampai saat ini aktivitas dari Ngakan sendiri masih tetap berkesenian juga? Tetap Tiang nyanyi dan juga ada kesibukan kerjaan juga gitu Oke Ini ini gak mengganggu gak sih dengan pekerjaan Ngakan? Kemudian aktivitas nyanyi-nyanyi juga? Tidak nih ke Tiang nyimbangi Tidak nih ke Tidak mengganggu Iya Harus ada keseimbangan ya Antara kerjaan utama dengan hobi Yang tentunya juga bisa menghasilkan Ya itu yang harus dilakukan Nanti juga dengan-dengar juga akan duet ya Iya Dengan mantan bajang rebutan juga ya Tapi nanti kita simpan dulu ya Ngakan sukses ya untuk kedepannya ya Kita tampilkan nanti duetnya dengan seorang mantan bajang rebutan ya Siapa dia jangan kemana-mana tetap di satu jam Sukses ya Ngakan? Iya Terima kasih Sampai jumpa 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 jumpa Sampai 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 jumpa Teriwayo ini sudah juga merasakan kemerdekaan itu. Teriwayo ini, ini Tilem Pengerupukan itu lagu cukup lama juga ya? Kalau Tilem Pengerupukannya baru, baru-baru ini belum ada 6 bulan kayaknya deh. 6 bulanan ya, tapi viewersnya luar biasa sekali. Kangi yang pemula. Apa yang melatar belakangi akhirnya, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dengan Tilem Pengerupukan itu? Apa yang ingin disampaikan? Untuk move on, jadi itu ceritanya bahwa orang ditinggal sama pasangannya gitu, terus pasangannya itu masih terbayang-bayang sampai dia menemukan orang baru dan orang baru itu mengobati dia. Jadi bisa move on lagi. Jadi pesannya untuk teman-teman yang misalnya nih putus cinta gitu. Kok berat ya ngomong putus cinta ya? Bentar, bentar. Saya lihat nih ekspresinya sudah berubah, nada suaranya juga bergetar. Jadi deg-degan ngomongin putus cinta. Tenang-tenang. Trauma mendalam. Ada kakak di sini ya. Terima kasih kakak. Itu yang ingin disampaikan ya. Move on, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, sakit hati. Jadi kita berhak bahagia. Oke. Sudah bahagia sekarang? Dengan perjalanan ini ada anak-anak yang lucu-lucu dan baik-baik dan nurut-nurut juga kita bisa dikasih waktu berkarir jadi bahagia gitu. Oke, anak-anak nurut. Yang dulu gak nurut ya? Tapi sahabat-sahabat juga dukungan dari sahabat juga. Dukungan dari sahabat. Ada dewa juga, dewa ngakarnya juga. Mau diajak duet. Dia juga, oh bersedia saya bantu Mbok Tri katanya. Nanti ada duetnya. Oke, nanti ada duet yang gongnya nanti kita akan panggil lagi itu si dewa ngakarnya ya. Enggak Agusnya ini sendiri. Oke, perjalanan dari seorang Tri Wahyuni ini sendiri dalam dunia bermusik. Boleh dibilang ini cukup lama terpendam. Bisa seperti itu ya. Enggir. Oke, dulunya awal-awal pisah Niki, anak masih kecil, jadi dia suka nyanyi, terus kita juga bingung mau nyari lagu kemana. Akhirnya kepikiran deh buat lagu sendiri aja gitu kan. Tapi tak bilangin tuh anak, maaf ya Gung Gek, ibu kan pemula jadi kanggang-kanggangin gitu. Kanggu-kangguin gitu lagunya gitu kan. Oh iya, anak-anak bawain tuh lagunya beberapa sampai enggak tahu kenapa jadi lagu dewasa ada gitu kan. Bingung nih sama anak bilang, wih ibu dapat. Ini kan peralihan ya waktu itu ya. Enggih, enggak, remaja dia. Remaja ya. SD kelas 4, 5, sampai di SMP. Niki tak buatin lagu anak-anak. Nah setelah Niki dapet lagu dewasa, Niki bingung, Gung Gek kan enggak mungkin dong nyanyiin lagu dewasa. Tapi bilang gitu, ya ibu aja nyanyi, ibu aja. Jadi dari Gung Gek lah itu, dari anak. Jadi bisa dikatakan ini dorongan dari seorang Gung Gek Intan juga. Iya betul. Dia bilang, ibu aja nyanyi enggak apa-apa, nanti Intan aja-rajarin nada-nada ibu. Iya gitu, karena aslinya enggak ngerti nada. Bentar, ini yang menarik ya. Sekarang anaknya yang ngajarin mamanya ya. Dulu mamanya yang menciptakan anaknya. Oh menciptakan anaknya. Ganti. Gantian pembimbing sekarang ya. Jadi anaknya yang support dia bilang, enggak apa-apa ibu bisa kok bisa. Nanti Intan ajarin, oke deh, oke. Ibunya enggak pede nih, karena enggak begitu ngerti nada juga gitu. Tapi akhirnya ya. Dengan berjalanan waktu, akhirnya seorang triwahi ini memperanikan diri. Akhirnya dan cukup dikenal. Sudah dikenal nih kalau masyarakat penggemar lagu bali tentunya ya. Dan satu lagi loh, saya sering kepoin nih seorang triwahi ini. Apalagi yang baru nih dengan konten-kontennya. Aduh. Itu dia. Banyak konten-konten yang dibuat oleh seorang triwahi ini sendiri. Atau memang triwahi ini sendiri. Sejak kapan sih mulai ngonten? Aduh. Akhirnya ini lucu-lucu. Ya sederhana-sederhana aja. Tapi menarik gitu. Ya, setengah harusnya disenangin. Jadi, awalnya itu karena daring. Nah, jadi waktu jaman COVID daring, banyaklah itu anak-anak buat video. Buat video terus aja buat video. Jadi, setiap anak buat video untuk sekolah. Kalau ada yang lucu itu tak cut, tak upload. Eh, kalau orang suka yaudah ibunya ikut buat video lucu. Buat video lucu gitu kan. Sampai saat ini suka jadinya sama kamera gitu. Wah, enak nih depan kamera bisa ngapain aja. Biasanya di belakang kamera sekarang. Wah, ini ketagihan di depan kamera ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau sekarang kan gonggaknya udah beranjak remaja. Remaja. Waktu masih tetap cukup banyak waktu juga untuk gonggak gak sih? Banyak. Kita sering... Udah, Mak. Jangan, Mak. Saya gonggak udah gede. Enggak. Kebetulan keduanya masih ini. Pokoknya selalu bukan nempel dia. Kesannya lebih ke kalau ada apa-apa cerita. Walaupun mereka sama teman apa. Tetap aja sampai rumah. Bu, Bu, intan mau cerita ini. Adeknya juga gitu. Nanan mau cerita ini. Apa sih yang diceritain sama intan nih? Pacarnya juga ya. Ini bisa rebutan nih mama sama mama. Gak ngintar cari pacar. Nyari jodoh. Mamanya nyari, anaknya nyari. Ini saya lihat sendiri ya. Kalau gonggak intannya jalan aja berdua sama. Ini kakak sama adik ya. Kasian gogenya nih. Gak, mamanya yang tetap gitu awetnya ya. Pencapaian dari seorang Triwah Yuni sendiri akhirnya cukup waktu. Waktu yang cukup panjang juga akhirnya bisa menghasilkan karya-karya seperti itu. Apa yang dirasakan dari seorang Mang Triwah Yuni ini akhirnya? Gimana ya, cuma lebih berwarna aja sekarang hidupnya. Karena... Dulu apa? Apa warnanya? Dulu abu-abu. Ampuro lagi dong. Iya kan, ini kemampuan saya untuk mau ngorek ya. Sekarang hidupnya lebih berwarna. Berwarna. Kalau dulu ada dua aja. Kalau gak hitam putih gitu aja. Abu-abu dicampurin. Jadi itu lebih berwarna lagi. Lebih berwarna. Jadi kalau ada ide atau apapun gak ada yang ngehalangin. Gak ada yang... Oh jadi dulu dihalangin. Aduh, salah ngomong mulu dia. Kok jadi salah ngomong terus? Aduh. Ya mungkin aja. Gongge intanya ya gak setuju misalnya. Ma, jangan gitu dong. Ibu jangan gitu. Kan itu penghalangan juga. Oh iya, iya penghalangan. Biasanya komunikasi juga gak sih sama Gongge? Misalnya apa yang ingin dilakukan oleh mamanya? Iya sih. Ibunya? Iya. Cuman biasanya dia awal-awalnya apapun emang protes dulu. Dia tuh siapa? Eh? Dia siapa ini? Gongge intanya. Oh Gongge intanya. Gongge intanya. Iya kalau Gongge intanya. Itu FD saya sudah saling kejahat, kejit gitu aja. Jangan disiarin langsung ya. Itu di FD-nya biasanya siaran langsung. Iya dong. Nah lo. Sekala nih, sekala nih kita putar. Iya, jadi Gongge intanya juga menjadi seorang apa ya? Apa ya? Kontrol mamanya, kontrol ibunya. Jadi kalau misalnya dia bilang dulu, emang ibu mau ngapain? Mau ini gitu. Dia bilang dulu, emang apa untungnya? Dia bilang gitu. Blah, blah, blah. Dulu bilang dulu. Oh untungnya gini, ibu jadi happy. Blah, blah. Oh yaudah, boleh-boleh, bu. Gitu. Itu enaknya. Punya tukang kontrol ya. Iya, benar-benar. Kalau dulu gak bisa dikontrol. Kalau dulu, ya kontrol bukan anak-anak. Kan masih kecil waktu dulu. Ada tukang kontrol. Ada yang di belakang. Oke. Tanda kutip. Ini kalau ngomongin panjang banget ya. Menang-menang katanya. Apalagi kalau dulu, tadi ada tilam pengerupukan, ada lirik-liriknya mantan itu. Mantan yang bagus, enak. Itu dikenang gitu ya. Kalau enggak, yaudah dah kasih yang membutuhkan aja. Lanjut yuk nyanyi aja. Ntar ada yang baper. Ntar nangis loh sama nyanyi. Mau lagu apa yang sekarang? Sekarang janda berkelas. Ini yang duluan. Sebenarnya yang duluan. Yang keluar ya dari tilam pengerupukan itu. Cuman karena dia ranca, jadi belakangan aja deh. Ada joget-jogetnya. Ada joget-jogetnya juga. Tadi pemanasan dulu. Ini udah kelas berapa? Oh, kelas jandanya kelas berapa ya? Udah, langsung aja yuk kita dengarkan. Triwa Yuni dengan janda berkelas. Makasih, beli karang. Joget ya beli karangnya? Oke, ayo. Saya sebenarnya biasa saya manggilnya kakak. Sekarang karena di depan gini, beli karang. Oke, ayo. Janda berkelas. Janda minder-minder. Ah, dan memunyi campah. Duduh ngoran. Janda penggodaan. Janda berkelas. Ada bajang konden karuan jelas. Sejauhlah Allah nyambat panjang. Janda tusing berkualitas. Sebar persona, selfie, manis gaya asik-asik. Ih, asal tusing kan ti. Dadi, usik dadi isik-isik. Tampil menarik, enerjik. Ngai anak bersimpati. Tetap jaga diri lahir dan batin. Pangunyi dan cantik. Dia nge-single. Dia nge-jandang. Lepian mak da-dua. Dia pen-single. Dia sunjang. Dan sing-pen boye-boye. Tiang asing ke tiang janda. Sing jauhlah daddy. Yang kongangi wani. Tiang suba ngalah. Tukan nyitrogasi. Yang rayu nak wani. Pianak mak da-dua. Lakar nyitrogasi. Yang anggurem wani. Pianak mak da-dua. Orang terseing dari Sebar persona, selfie, manis gaya asik-asik Asal pusing, ganti, dadi, usik, dadi, isik-isik Tampil menarik, enerjik, ngai anak bersimpati Tetap jaga diri, lahir dan batin, pangunyi dan cantik Tiang singgul, tiang jandang, lepian, madadwa Dia pen singgul, dia sunjang, da sing ten boyu-boyu Tiang singgul, tiang jandang, da sing jauh-la dadi Tiang singgul, tiang jandang, lepian, madadwa Yang rayu nak muani, piang nak makedadwa Lakar ngintrogasi Yang anggurin muani, piang nak makedadwa Tiang singgul, tiang jandang, lepian, madadwa Dia pen singgul, dia sunjang, da sing ten boyu-boyu Tiang singgul, tiang jandang, da sing jauh-la dadi Tiang singgul, tiang, da sing jandang, da sing jandang, da song jandang, là Oke, duduk lagi yuk, ini ada lirik-liriknya yang, ini baru jelas loh saya denger, kalau dari dulu saya dengernya keren, enak aja dibuat goyang. Ternyata liriknya, ada dua polisi yang siap meninterogasi, yang mendekati mamanya. Tukang interogasi. Tukang interogasinya, ini muncul, maaf ya bukan, ini hanya status aja, akhirnya keluar lagu ini, aduh gak enak ngomongnya ya. Gak apa-apa, digeber aja. Ini setelah, ini hasil dari mangteri sendiri, hasil karyanya. Gak, jadi selama ini sih kalau nyanyi pakai lagu buat sendiri aja dulu, karena belum berani beli lagu. Takutnya gini, kalau beli lagu sama teman-teman pencipta yang lain, takutnya mereka kecewa, karena suaranya sebenarnya di bawah standar. Tapi tetap belajar seperti apa yang disampaikan oleh seorang mangteri Wahyun ini sendiri ya. Tetap belajar, kemudian ciptaannya juga. Apa yang sudah dihasilkan, karya-karya dari seorang mantri Wahyun ini sendiri juga sudah mendapat di hati penggemar lagu Bali juga. Juga banyak yang mau support ya. Teman-teman di sosmed, jadi apa sih istilahnya, happy aja gitu di sosmed walaupun gak kenal, walaupun kenal tetap di support. Itu benar-benar luar biasa banget. Seperti dari kedua ini? Anak-anak? Iya. Cuman kalau yang cowok dia kalem-kalem, jadi dia kayak, oh ibu mau nyanyi, ya gitu aja. Tapi kalau yang cewek lebih ekspresif gitu kan, jadi wah ibu nyanyi, kayak gitu, beda gitu kan. Akhirnya. Akhirnya ada teman, ada niat gak sih duet one day sama gongge? Kalau misalnya, dulu sempat buat lagu ini religi gitu kan, maunya duet, cuman jarak umur waktu itu terlalu jauh. Jadi ceritanya tentang sang yang widi terima cobaan dari sang yang widi gitu kan. Iya, jadi terlalu berat juga ya buat seorang anak untuk menyanyikan karena lirik-liriknya itu sendiri. Liriknya terlalu dewasa, kayak, kok bijak banget tapi anak-anak yang nyanyi kayak gitu sih kesannya. Jadi gak jadi dulu, tak garap. Jadi sesuaikan dengan usia gongge pada saat itu? Iya, waktu itu belum dewasa gitu kan. Sekarang ya udah cukup dewasa mungkin nanti saya yang jadi duet kan gitu. Ngomongin teman duet. Tapi religi. Ngomongin teman duet, ada juga satu hasil karya kolaborasi dari seorang Tri Wahyuni ini sendiri. Tadi sih sudah dipocorin, jangan dipocorin ya. Dengan seorang penyanyi yang juga sudah malam melintang di dunia persilatan. Wah, ada Dewa Ngakan Agus yang diajak duet tentunya. Oke, kita panggil ada Dewa Ngakan Agus. Oke, mana dia? Ke belakang? Sebentar. Oh ini dia. Oke, saya berdiri ya. Oke, dulu-dulu. Boleh tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Ini ada 1.973 penonton yang menyaksikan kita ya. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan. Ini sudah cukup lama kenal atau memang baru pertama kenal? Kemudian istilahnya diamprokin apa ya bahasanya? Di duet kan? Di gayet. Di gayet. Tiang gayet. Siapa yang gayet duluan? Tiang yang minta. Tukang gayetnya siapa? Tiang tukang gayetnya. Oh gitu. Tapi bukan tukang wok ya. Maaf, maaf. Tukang. Maksudnya memporak-porandakan hati pendengar gitu ya. Tukang wok artinya ya. Jangan disalah artikan loh ya. Apa yang menjadi alasan akhirnya memilih seorang Dewa Ngakan Agus ini? Menjadi teman duetnya. Oke. Jadi dulu kan sering kalau pas lagi ada anak manggung gitu, lihat Dewanya. Tiang manggilnya Dewa. Sebenarnya teman-teman manggilnya Ngakan Agus ya Dewa. Jadi Dewanya Ngakannya ya. Iya. Kan biasanya tuh manggung di belakang panggung gitu sama Gongge sama yang lainnya juga. Tak lihat eh ini enak kayaknya di panggungnya deh gitu kan. Nah jadi waktu buat duet itu lagi nyari-nyariin siapa ya cowok yang mau tak ajak gitu. Cuma biar dia juga enggak marah istrinya gitu. Bentar dulu. Siapa ya cowok yang bisa diajakin, diajakin duet gitu. Oh diajakin duet. Oh gitu. Diajakin duet. Jangan salah. Ajak ngudiang nih gitu. Akhirnya. Enggih akhirnya. Komunikasi sama Dewa Ngakan. Enggih. Coba tak chat. Dewa mau gak ini duet ini lagunya kayak gini gitu. Nah kebetulan juga Tiang kalau bisa sih biar orangnya nggak ada rentetan istrinya yang marah gitu. Oh jangan ada. Ntar istrinya marah lagi gitu. Ini profesionalitas aja seperti itu ya. Oke. Nah gitu. Ini ketika dihubungi oleh Mbak Mantri untuk diajak duet apa yang terbersih di pikiran seorang Dewa Ngakan Agus nih. Kalau Tiang sendiri sih profesional aja. Iya. Kalau Tiang mau karena. Langsung mau. Iya. Enggak ada pikiran. Oh tidak. Langsung mau. Langsung mau. Jadi lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja. Cuman pas buat musiknya agak lancar sedikit. Take vocalnya. Lancar juga ya. Take vocalnya. Berapa lama sih penggarapannya. Mulang dua kali. Berapa bulan jadinya Dewa. Lima bulan jadinya. Lima bulan aja. Lima bulan aja. Oh lima bulan aja. Enggih. Karena. Penggarapan untuk singlenya ini. Enggih. Take nya dua kali jadinya. Oh gitu. Enggih. Kemudian. Ada sih hambatan sedikit ya. Cuman. Iya. Bisa teratasi lah semuanya. Enggih. Gimana perasaannya Dewa akhirnya bisa berduet dengan. Saya manggilnya Mama Gaintan dia sih dulu ya. Maksudnya. Kalau perasaan dia yang sih. Senang bisa berduet. Dan bisa diterima juga. Oleh masyarakat tentunya ya. Penggemar lagu Bali ya. Penggemar lagu Bali. Judulnya apa sih? Jamu. Jamu. Jamu durian. 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 Itu kepanjangan ya. Enggih. Diplesetin ya. Enggih. Janda muda, duda keren. Duda keren. Tapi beliau banyak yang bertanya sama saya. Kalau durian beneran ya. Bang Agus ini apa. Ngakan Agus durian ya. Ngakan Agus? Nah tanya sendiri. Oh iya polos. Iya iya. Bener. Jadi pas nawarin itu takut-takut sih. Dewanya punya istri nggak ya gitu. Ada kekhawatiran dari seorang mantri ya. Enggih. Takutnya disalah artikan nanti sama istri. Walaupun di satu sisi kita harus profesional. Di sisi lain takutnya jaga perasaan juga. Yang di rumah gitu. Nah ternyata kebetulan nggak punya istri. Loh kok bisa kebetulan ya udahlah boleh gitu. Jaga perasaan di rumah gitu ya. Iya kan. Perasaan orang rumah. Sekarang udah nggak punya rumah. Hei. Nggak. Empat pulangnya kemana. Rumah sendiri ya. Oke. Oke. Apa harapan dari seorang mantri dengan duet akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin kalau yang sendiri sebenarnya hanya pengen menuangkan ide. Iya. Nah syukur-syukur kalau misalnya masyarakat nerima dengan baik ya astungkar swaha banget. Iya. Harapannya sih bisa bareng-bareng ngajakin seni budaya Bali aja sih. Oke. Melalui ekop Bali. Berlamaikan, memberikan warna buat perkembangan lagu Bali tentu dia ya. Iya. Dan untuk kan apa tentunya ada mungkin harapannya wah ini bisa ada proyek terbaru lagi nih sama mantri. Iya harapan tiang kedepannya sih seperti begitu biar bisa bikin proyek terbaru. Ya proyek baru. Oh gitu. Oh ada kak. Ada keinginan tentunya. Iya. Tiang baru tahu ternyata dewanya pengen proyek baru lagi. Ada kodoh ya. Mas siap-siap buat. Bangtri sukses ya. Dewa gak kau? Sukses ya gimana jamu duriannya? Iya. Ayo sekaligus ini jamu durian akan menutup perjumpaan kita di program satu jam. Saya Om Desi Kedenekaran terima kasih kita menjumpa lagi di lain kesempatan Om Santi 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 Om. Bangtri Wahyuni featuring Ngakan Agus. Jamu durian. Ayo. tartar. Bitcoin contohin. El asik asik to. O A O O O A O O A O O O O A O. O A O O. Beli bagus, beli bagus, mulai jodoh Diragadin di matamu Patung-patung, ngelas, tatus pada singgal Beli durian, tiang jamuk Beli duda keren, tiang janda Muda kesan bacamu Bermakala beli duda, adik masih Bermakala beli duda, adik jana Ingat pidantain pada pada gagal Tugas tu berumat tangan Elan jumunin buwin pada pada Raga ngadungan kresnen Aduh iang takut kebali Nyumbung buwin rasa sakit hati Dekan titroma hati Nyujukin resnes tu jadi Lengkadeng adennya beli Banjet yang galah mikir beli Misa dia beli mengantosan Adinya ngantin tak beli Dekan titroma hati Kaling janda muda Kalen ngantin keren Beli duda keren Patung kaleng keren Tugas tu berumat Dekan undertaking Masing banding Dekan lihkura Dekan Beli kalmu tiang Ngai Adi merasa nyaman Asik asik Beli bagus-beli bagus Mulai jodoh Diraga dinding matamu Patung-patung Muda kesan bacammu U-A-U-N Bermake lo blidu dah di masik Bermake lo dah di jana Ingat pidandain pada-pada gagal Tugas tu berumah tangan Lanju munin buwin pada-pada Raja ngadu ngang kresna U-A-U-N Aduh yang takut terbeli Nyumun buwin rasang sakit hati Dekan ki trauma hati Nyujuin rasna sujadi U-A-U-N Lan kadeng-adeng yang nabeli Banjat yang ngalah mikir beli Misa dia beli mengantosan Adinya ngantin jah beli U-A-U-N Beli janda muda kaleng nganteng kurenan Beli duda keren Pakdo kaleng kurenan Ngai adi merasa nyaman Ngai adi merasa nyaman U-A-U-N Aduh yang takut terbeli Nyumun buwin rasang sakit hati Dekan ki trauma hati Nyujuin rasna sujadi U-A-U-N U-A-U-N Lan kadeng-kadeng yang nabeli Banjat yang ngalah mikir beli U-A-U-N Misa dia beli mengantosan Adinya ngantin jah beli U-A-U-N Dekan janda muda kaleng nganteng kurenan U-A-U-N Beli duda keren Pakdo kaleng kurenan U-A-U-N 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 Singbani ngalah kurenan U-A-U-N 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 U-A-U-A-U-N U-A-U-N